Ibu Bapak yang saya hormati, Alhamdulillah pada siang hari ini yang baru hadir kami berdua ya Saya Bu Nadiro, yang kedua Bu Doktor Dewi Rahmawati Selamat ya, ini dokter baru nih Ibu Bapak Jadi energinya masih luar biasa Terima kasih Pak Muhammad Ihwan Mungkin Bapak aja ya saya panggil atau apa ya Ini pemuda nih, mungkin usianya masih muda ya Mas atau abang atau kakak ya, mungkin kita berkenalan Dan Pak Harlan, kurnia dari pemuda Jadi siang hari ini merupakan pengenalan ya Atau pengampal yang sifatnya pengetahuan Nah mudah-mudahan meskipun pengenalan Sepintas apa yang harus dilakukan di dalam ketampilan Nanti tanggal 17 Bu Dewi bersama Bu Sahiba Yuliani Ini akan hadir luring bertemu dengan Ibu Bapak di Pulau Tidung begitu Nah mungkin Ini dia, Pak Ishak Terima kasih Pak Ishak Ini mohon maaf Tadi Anu, apa penutupan MPLS Iya baiklah Ibu Bapak semuanya sibuk Jadi mohon maaf nih, mengganggu waktunya Ibu Bapak Bu Dewi juga sibuk, saya juga sibuk Semua sibuk Semua sibuk, tapi ada tapinya Meskipun sibuk Kami masih menyempatkan waktu ya Bu Dewi ya Pak Ishak ya Untuk bersama-sama mengawal program dari pemerintah Bagaimana supaya generasi emas di 2035 ya Ya paling telat 2045 gitu ya Itu benar-benar tercapai Jadi apa yang kami sampaikan ini Pertama ini penelitian saya bersama Bu Dewi ya Penelitian kolaborasi nasional Ya kolaborasi nasional UNJ bersama universitas Interstudy ya Interstudy ya Nanti Bu Dewi memperkenalkan gitu ya Bagaimana ibu Bapak Pemuda-pemuda Baik perempuan maupun laki-laki Itu punya kemandirian ekonomi Punya jiwa entrepreneur Begitu intinya Nah judulnya Mungkin Pak Ishak sudah menyampaikan begitu ya Tetapi alangkah baiknya Oh di flyer juga ada Di background Judul penelitiannya adalah Sebentar takut salah Saya bacakan saja Oke Judulnya adalah Model keterampilan berwirausaha Ramah lingkungan Industri kreatif pada generasi muda Sebagai generasi emas Nah Bu Dewi akan Apa namanya Membantu Memfasilitasi ya Ibu Bapak ditidung Generasi muda ditidung Hakli yakin pastinya Sudah pada punya Keahlian Nah mudah-mudahan Apa yang kami berikan itu Sebagai tambahan pengetahuan Tambahan skill Untuk bisa mengawal Target capaian Program dari negara Program dari pemerintah Mengawal tercapainya generasi emas Begitu ya Ini penelitiannya Nah sedangkan pengabdiannya Adalah bagaimana mengawal Kurmer Integrasi ekolotrasi Dan P5 Nah Sebelumnya Bu Dewi Kita minta waktunya Kepada Kepala sekolah ya Pak Ishak Ini bentar lagi dokter ya Kalau sekolah nih Pak Ishak Kalau sekolah Nggak tahu sekolah Atau enggak nih Padahal Ibu Bapak ditidung Itu bisa sekolah loh Bisa meneruskan S2 Bisa S3 Ini ada program RPL Jadi skill-skill Yang dimiliki itu Bisa diakui Bisa langsung diterima Di S2 Ya Begitu Yang penting Punya ijazah Sarjananya Nah kalau sudah S2 Pun bisa ikut RPL juga Nanti mungkin tanggal 17 Kita undang juga Pak Kor Prodi Kalau bisa Memberi sambutan Sekaligus Mensosialisasi Begitu ya Karena antara pendidikan Pekerjaan Skill dan keahlian Itu satu kesatuan Yang pastinya Hubungan vertikal Itu udah sebuah Kenisayaan Hubungan horizontal Kita sesama Sesama Keahlian Sesama Akademisi Praktisi Gitu ya Ini ada akademisi Ada praktisi Dan ada generasi muda Yang betul-betul Menggawangi Berkolaborasi Di masyarakat Baik Pak Ishak Mungkin Time Is Silahkan Memberikan Sambutan Pengarahan Baik Kalau Prod Terima kasih Di sabunnya ya Bisa anak bikin ya Untuk Untuk Apa Prosesnya kita bisa Prod Dan nanti kita tunggu Selama Dua minggu Sabun tersebut Prosesnya bisa Tapi menunggu Menjadi sabun Dua minggu ya Iya Dua minggu Dan tapi Setelah itu Jangan langsung Digunakan Prod Ijin Karena kita uji Coba dulu Terkait dengan Iritasi Maupun uji busa Uji cobanya Ke mana Bukan ke orang Enggak Prod Ada Kalau uji busa Kita masukkan ke panci Dan lain-lain Seperti itu aja Oke Nah Pertanyaan berikutnya Apakah Bu Dewi Sudah punya Produk Yang udah jadi Gitu Sudah Jadi Ijin Alhamdulillah Sudah Prod Kemarin Kita sempat Coba Itu di Lapas Perempuan Jakarta Kita membuat Sabun padat Dan juga Sabun cair Oke Berarti nanti Ketidung Mungkin kita bawa ya Boleh Boleh Kita bawa ya Biar mereka Menyaksikan Bukti Bahwa sudah Sudah terbukti Gitu ya Baik Bu Dewi Rahmaya Rahmawati Terima kasih Ini ada Teman-teman Mahasiswa UNJ Juga ya Karena Mereka juga sama ya Pemuda Silahkan Kalau mau bertanya Begitu Raise hand ya Bu Dewi Mungkin langsung aja ya Gak usah saya moderator Langsung aja Dipanggil Diajak dialog Dengan mereka Boleh Boleh Silahkan Baik teman-teman Mungkin ada yang ingin Disampaikan Terkait pengalaman Dalam Penggunaan sabun Yang Digunakan Dari merek-merek Yang ada di pasaran Atau mau Insight Silahkan Atau mau Nanya-nanya Dan lain-lain Silahkan Mungkin Mas Harlan nih Mas Harlan Kurnia Sama Pak Muhammad Ini bagaimana nih Keadaannya Di tidung ya Mandinya Airnya kan beli ya Atau Bagaimana Terus apakah sabun ini Cocok dengan air Yang ada di sana Mungkin itu juga Mas Kurnia Halo Ini ada Mas Kurnia Sama Mas Ihwan Ya Bu Silahkan Itu Mandinya di sana Airnya beli atau Gimana ya Di tidung Kalau saya sih Bu Bikin sumur sendiri Bu Oke Sumur sendiri Tapi gak asin ya Enggak Soalnya di Pertengahan sumurnya Oke Kalau di Jakarta Utara Itu kan Asin ya Jadi beli Malahan bagus ya Di pulau tidung Iya Kebetulan Iya Kebetulan Sumur saya Dekat Pohonan Oke Artinya bisa jadi Lesson Learn Juga ya Kalau Mengebor air Di Dekat Pohonan Nah ini Tidak ada Kaitannya Malingkungan ya Bu Diri Mungkin ada Mungkin ada yang Mau ditanyakan Silahkan Gak ada Sibu Itu doang Oke Terima kasih Pak Harlan Kurnia Jadi Hanya Yang datang Dari Pemuda tidung Iya Yang lain Ada sibuk ya Tapi nanti Pas Luring Hadir ya Iya Hadir Baik Tanya berapa hari Berapa hari Silahkan Bu Dewi Dilanjut Ini ada Natasa Ada Januar Iya Mungkin buat Teman-teman Mahasiswa Malaupun Rekan-tekan Guru Yang memang Hadir hari ini Bahwa Misalnya Ada Pertanyaan Atau ada Apa ya Kenapa sih kita harus Repot-repot gitu Dalam membuat Sabun sendiri Tadi mungkin Seperti di slide tadi Bahwa kita sama-sama tahu Bahwa sabun yang Beredar Dan dipasarkan Setiap hari Di iklan Mungkin yang dipajang Di Toko-toko Atau di Marketplace Lainnya Itu memang Kebanyakan Adalah Yang saat ini Mungkin yang kita pakai Dari Waktu kita masih kecil Bahkan sampai hari ini Itu kebanyakan Mereka juga Kurang Memperhatikan Terkait Komposisi Atau Ingredients Dari sabun tadi Akhirnya Ditemukannya Beberapa Pengguna Atau user Yang ternyata Timbul iritasi Dan lain-lain Karena tadi Mereka tidak Memperhatikan Glycerin Atau kandungan Di dalamnya Tadi Sebetulnya Airnya memang Ini Agak Kita tahu Pernah Merk Cleo Nah Cleo itu Air yang Bermineral Nah itu Yang cukup Baik Untuk Cleo Ya Cleo Kalau yang Apa Yang Terjual Bebas Tapi kita Bisa Jadi airnya Kayakan Mineral Nah itu Yang disarankan Untuk Menjadi Bahan Dalam Pembuatan Sabun Tersebut Membuat Kualitas Sabunnya Banyak Banyak Kalau Di luar Negeri Itu mereka Memang Sudah Pembuatan Sabun Sendiri Tadi Karena Adanya Jelantah Tadi Memanfaatkan Jelantah Jadi Jelantah Memang Selesin Dibuat Biodisel Salah Satunya Adalah Yang kita Gunakan Sehari-hari Yaitu Pembuatan Sabun Seperti itu Pertanyaan berikutnya Berarti Apakah kita Harus Membawa Air Dari Darat Di Tidung Ya Si Prof Sebaiknya Ya Karena Kita Tidak Tahu Kadar Air Di Pulau Tidung Ya Betul Baik Silahkan Siapa Agus Dari guru-guru Jadi begini Kalau dari guru-guru Pengabdian Masyarakatnya Bagaimana Mengintegrasi Ekoletrisi Dan P5 Dalam Pembelajaran Begitu ya Nah Meskipun P5 itu Adanya Di dalam Kurikuler Tetapi Pembelajaran Kreatif Inovatif Begitu ya Itu kan Harus Ada juga Pada saat Pembelajaran Nah Ini Pembuatan Sabun ini Menjadi Salah satu Alternatif Ibu Bapak Guru Ya Ini Ada Bu Buririn Yuni Arsi Ada Ibu Apa Bapak Nih Kabilah Ya Silahkan Guru-guru Juga bisa Ikut berdiskusi Ya Ya Jadi Sasaran Untuk P2M Kan Guru-guru Sasaran Untuk Penelitian Pemuda Namun Ini Saling Terkait Gitu ya Penelitian Ini Adalah Juga Produk Kreatif Ramah Lingkungan Nah Di dalam Pengembangan Kurikulum Juga Kreatifitas Gitu Di dalam Kurikulum Merdeka Jadi Bisa Saling Bersinergi Bu Ririn Ada Pertanyaan Silahkan Halo Bu Ririn Nah Ini Rekodnya Kalau Zoom Begini Bu Dewi Makanya Mungkin Nanti Teman-teman Banyak Bertanyanya Ketika Sudah Luring Pro Sudah Pertanyaan Mutmaina Halo Mutmaina Ini ada Mutmaina Nih Iya Pro Silahkan Mau bertanya Atau Mutmaina Sudah Jago Buat Sabun Atau Sekarang Mutmaina Pakai Sabun Apa Sehari-hari Kalau Saya Sehari-hari Ini Ini ada Pak Riko Kalau Iya Bu Kalau Riko Bapak Atau Pemuda Iya Bapak Bu Pemuda Oh Pemuda Oh iya Pak Riko Silahkan Pak Riko Iya Bu Menyampaikan Menyampaikan Kapan Saya dengar Di Pulau Tidung Sudah Ada BLK Apakah Nanti Kehadiran Kami Ini Sabun Ini Salah Satu Aja Bu Dewi Ada Banyak Yang Lain Apakah Kehadiran Kami Ini Masih Memiliki Nilai Tambah Buat Di Wilayah Riko Ya Bagus Bu Ini Sangat Bermanfaat Buat Kita Untuk Memanfaatkan Alam Sekitar Sebagai Yang digunakan Yang digunakan Dalam sehari-hari Bu Baik Terima kasih Pak Riko FND Iya Sama-sama Bu Tadi ada Ibu Silahkan Bu Baik Baik Ibu Ada yang mau disampaikan Oke Bu Dewi ada yang mau disampaikan lagi Bu Dewi selanjutnya Iya Prof Mungkin nanti saat kita offline Kita siapkan juga terkait K3 nya Supaya teman-teman Safety dalam pros pembuatan Dan pastinya nanti akan ada Perhitungan harga Prof Jadi kira-kira berapa sih nih sabun ini Dengan berat gramasi ini Kurang lebih seharga sekian Biar teman-teman punya gambaran Oh iya ternyata lebih murah bikin habun sendiri ya Atau enggak masih murahan beli aja misalnya Jadi kita akan Cek harga Menghitung harga jual Seperti itu Prof Baik Ini ada Pak Ibnu nih Pak Ibnu Ini saya kok disini gak bisa Ngelihat itu ya yang hadir berapa ya Bu Dewi Bu Dewi bisa kelihatan gak yang hadir berapa Ya Bu bisa dibuka ini Tapi tergantung pengaturan dari perasaan Oh gitu Ada berapa orang Ibu Bapak sudah isi absen belum ya Dewi bisa disen Saya kirim ya Ya boleh Saya udah buatkan linknya tuh Bu Dewi Ya Bu Sebenarnya Ambilnya belum Bu Dewi Ada di Tidung Ada di Tidung Ada di Tidung Boleh dibantu di share Oh iya baik Ada di grup Tidung Ya Bu Bapak silahkan absen Yang hadir hari ini Saya juga sudah menyampaikan materi Ya untuk guru-guru Begitu Nah mungkin saya mau Mau bertanya sama Bu Guru nih Bu Nur Aini Bu Nur Aini Bu Nur Aini Atau salah satu Pak Ibnu Pak Ibnu Saya boleh bertanya Pak Ibnu Ya Bu Baik Bu Ya Pak Ibnu Bagaimana Pelaksanaan kurikulum Merdeka Di tempat Bapak Terutama Bapak mengajar mata pelajaran apa? Saya IPS Bu IPS Udah menerapkan kurikulum Merdeka? Ya Bu Baru sebagian Baik Kira-kira Pengalaman Bapak Bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka Cerita aja Gak apa-apa Ya nanti Menjadi masukan buat kami Apa yang Sebaiknya gitu Dikembangkan ke depannya Silahkan Pak Ibnu Baik Bu Mohon izin ya para pemuda Ini Kita mau menggali Dari Pak Ibnu Ini kan kaitannya yang mencetak generasi muda Generasi muda itu kan SMA ke atas ya SMP ini kan masih remaja Tapi kan tak kala di remajanya kita Tidak Tidak Sedini mungkin Bagaimana dikembangkan potensinya Maka di generasi mudanya di SMA sampai mahasiswanya itu juga akan bermasalah Begitu ya Oleh karena itu peran Pak Ibnu ini sangat penting Sebagai guru SMP Silahkan Pak Ibnu Iya Bu Terima kasih Kami di SMP 241 Tempat mengalami Dua kurikulum yang berbarengan Pertama Kurikulum 13 Kemudian kurikulum Merdeka Pada saat berbarengan itu Apalagi yang berkaitan dengan P5 Banyak anak yang mengajar kurikulum 13 Itu ikut-ikutan Pengen tahu Tentang P5 ini apa sih Akhirnya Mereka mengalami setelah lulus dari SMP 241 Kurikulum Merdeka yang kami terapkan di SMP 241 Kami sudah berusaha semaksimal mungkin Menerapkan pada kelas 7 8 Insya Allah tahun ini di kelas 9 Karena pada saat 2 tahun lalu Belum semuanya menerapkan kurikulum Merdeka di jenjang kelas D Pas C D maksud saya Dari sekian aspek yang kami jalankan Mungkin belum sempurna Termasuk di media pembelajaran Terus pembelajaran terperisensi Dan salah satunya adalah Mengikuti perkembangan Anak yang berkebutuhan khusus Melalui kurikulum Merdeka Kami masih terus belajar Agar mendapatkan hasil yang terbaik Buat peserta didik kami Kemarin Sempat Bu Yuliani dari UNJ menerapkan buku pendampingnya untuk disertasi Beliau di kelas 8 Dan mengajak anak-anak untuk langsung terjun Di daerah kesisir pantai Kami berterima kasih kepada Ibu Yuliani Dan sudah mendampingi anak-anak Untuk berperan aktif dalam penerapan kurikulum Merdeka Itu saja Bu Terima kasih Bu Baik Terima kasih Pak Ibnu Jadi 2026 kalau nggak salah ya Sudah tidak lagi Boleh menggunakan selain kurikulum Merdeka ya Karena masa transisinya 2 tahun ya Begitu Jadi Ya mau nggak mau Bukan mau nggak mau ya Memang itu kebijakan nasional Ya Oh iya Ijin Bu Dewi Halo Bu Dewi Bu Dewi Halo Bu Dewi Oh iya Mungkin Disini ada Mas Yanwar ya Mas Yanwar Link absen bisa di-share ya Apa yang disampaikan Pak Ibnu Menjadi inspirasi buat kami gitu ya Nanti Bu Sohiba Yuliani itu Salah satu tim di dalam Pengabdian dan penelitian Dengan saya Akan menyampaikan tentang Metode pembelajaran STEM ya Ya itu Mudah-mudahan bisa mendongkrak Gitu Capean Amin Ya capean Prestasi Di SMPN 241 Prestasi disini Tidak hanya prestasi Kepintaran ya Tetapi Karakter ya Karena Enam kriteria Dari profil pelajar Pancasila Itu yang pertama itu Beriman Bertakwa Dan berakhlak mulia Nah itu sebenarnya Kata kunci ya Untuk semuanya Kenapa Kalau beriman Itu sebenarnya Ya Mendongkrak semuanya Kalau orang beriman itu Ya Ya malu Kalau tidak Tidak punya skill Malu sama diri sendiri Tidak usah sama orang lain Gitu ya Kalau orang beriman Itu juga Punya tanggung jawab Gitu ya Untuk Memiliki Entrepreneur Gitu ya Yang Yang tinggi Bahkan Bisa Bisa Menghasilkan Pendapatan Pada negara Gitu Tidak hanya Pendapatan Pribadi Gitu ya Ya Ibu bapak Kehadiran saya Sebagai dosen Ya dosen Akademisi Universitas Negeri Jakarta Jadi menjadi Tanggung jawab Sosial Tanggung jawab Moral Tanggung jawab Pribadi saya juga Sebagai guru besar Gitu ya Dimana manfaat Dari kehadiran Guru besar Negara sudah Menggaji saya Gitu ya Nah salah satunya Adalah menjadi Bagian pentahelik Bersama-sama Begitu ya Dan Mensinerjikan Gitu ya Sekolah Dengan Dosen Mensinerjikan Pemuda Dengan Masyarakat Gitu ya Mahasiswa Bahkan Tidak hanya Di lokal Lokal Pelotidung Begitu Tapi juga Regional Wilayah DKI Nasional Bahkan Belumat Mungkin Itu Terima kasih ya Pak Ibnu Pak Ishak Ada yang mau disampaikan Pak Ishak Pak Ishak Ini menjadi Bagian Pentahelik juga ya Beliau juga Sebagai dosen Sebagai guru Pendamping Di dalam Mencetak Guru-guru Di Indonesia Gitu ya Terutama Program studi Pendidikan Pancasila Dan keluarga negara Nah Saya punya Kaki dua Kaki saya Di PPKN Kaki saya Yang satu lagi Di pendidikan Kependudukan Dan lingkungan hidup Mengapa Kepadaan Mendirikan Lembaga Akreditasi Mandiri Lambda Pilar Tidak Henti-hentinya Tidak Bosan-bosannya Karena apa Ini menjadi Bagian dari Kehidupan Kehidupan Setiap Manusia Apapun Profesinya Termasuk Bu Dr. Dewi Ijin Bu Dr. Dewi Bisa dibantu Share Absen Saya sudah WA Japri Di link Chat Dua-duanya Begitu Ibu Bapak Jangan lupa Absen Kehadiran Ibu Bapak Sangat berharga Karena Sama juga Dituntut Untuk Memberikan bukti Bahwa hari ini Kami telah Melakukan Sebenarnya Secara Pribadi Tanpa Ada bukti Tuhan pun Tahu Tapi Karena kita Masih hidup Di dunia Butuh Mana buktinya Termasuk Video Bu Bapak Direkam Nah ini Salah satu Bukti Juga Baik Oh ya Mungkin Saya tanya Selain Pak Ibnu Mungkin Siapa Pak Agus Pak Agus Nah Selama ini Kan Dalam Dalam Pengertian Hampir Sebagian Guru ya Itu Memilah-milah Pengetahuan Sikap Dan Keterampilan Menurut Pak Agus Gimana ya Kurmer ini Terus juga Kalau Kurmer Harus Modul Ajar Tetapi Kalau Kurtilas Harus RPP Nah ini Menurut Pak Agus Gimana ya Seperti itu Atau Bagaimana Ini Mesti Kita Samakan Dulu Persepsinya Terima kasih Jadi Kalau Kurikulum Merdeka Itu Sebenarnya Hampir Sama Dengan OBI OBI Outcome Based Education Ya Ambil Sama Beda Mungkin Beda Istilah Itu Tujuan Pendidikan Kalau Di Kampus Itu OBI Outcome Based Education Nah Kalau Di Sekolah Itu Kurmer Artinya Apa Artinya Kalau Dulu Di Pisah-pisah Pengetahuan Sikap Keterampilan Nah Kalau Sekarang Ya Outcome Aja Misalnya Tadi Bu Dewi Mengajarkan Baru Mengajarkan Ya Bu Dewi Belum Melatih Nah Bu Dewi Nanti Cara-caranya Mungkin pada Saat Luring Mungkin Sekarang Juga Kalau Mau Ditanya Cara-caranya Silahkan Ditanya Nah Kalau Dulu Pengetahuan Sendiri Sikap Sendiri Ketampilan Sendiri Kemudian Diukur Masing-Masing Begitu Nah Kalau Sekarang Bukan Suyogianya Sebuah Keniscayaan Kinerjanya Apa Oh Kinerjanya Bisa Buat Sabun Mana Sabunnya Ya Bisa Buat Sabun Oke Pada Saat Proses Dia Berproses Membuat Sabun Misalnya Tapi Kalau Nggak Ada Sabunnya Sebagai Produk Yang Bisa Dipajang Yang Bisa Dipakai Oleh Orang Itu Belum Outcome Makanya Penelitian Saya Dan Pengabdian Saya Berbasis Bukti Berbasis Outcome Buktinya Bukan Untuk Orang Lain Sebenarnya Untuk Diri Sendiri Tapi Orang Lain Butuh Lihat Butuh Merasakan Hasil Kinerjanya Seperti Itu Nah Kalau Pak Agus Siswanya Sudah Bisa Menjual Sabun Misalnya Sebulan Dapat Income Berapa Gitu Kan Nah Itu Sudah Otomatis Pengetahuan Tentang Membuat Sabunnya Ada Sikapnya Tanggung Jawab Ada Terhadap Kebersihan Kemudian Perlakunya Ya Dia Inisiatif Tinggi Perlakunya Otomatis Gitu Kan Keterampilannya Apalagi Nanti Sampai Berkembang 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 Nah Itu Sebenarnya Maksudnya Pak Menteri Itu Di Sekolah Itu Seperti Itu Gitu Tidak Hanya Menghapal Tetapi Berkinerja Gitu Bahkan Ada Kreativitas Menghasilkan Temuan Temuan Baru Gitu Dari Anak Anak Sejak Kecil Gitu Gitu Intinya Gitu Ya Pak Pus Dan Tidak Selalu Kalau Kurmer Itu Harus Menggunakan Modul Ajar Boleh Juga RPS RPP Kalau RPS Di Kampus S S Semester Nah Kalau Kurmer Menggunakan RPP Yang Gak ada Masalah Intinya Apa Intinya Ada CP Ada Tujuan Ada Metode Ada Penilaian Ada Materi Nah Selama Ini Waktu Saya Belum Terpenuh Sumber Aslinya Kalau Kurmer Pasti Modul Ajar Kalau Kurtilas Pasti RPP Gitu Ya Maklum Belum Tau Setelah Tau Gak Boleh Lagi Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Tidak Dika Pengepahuan Sikap Keterampilan Tapi Blended Jadi Ibu Bapak Apa Sudah Absen Absen Bu Dewi Ada Dua Satu Penelitian Satu Pengabdian Absen Yang Di Itu Cuma Satu Satu Ya Kalau Itu Saya Kirim Saya Apa Belum Saya Kirim Ke Pak Ishak Yang Yang Disare Sudah Ada Tapi Satu Prof Saya Kirim Ya Pak Ishak Saya Belum Tahu Cara Ngesernya Ya Nah Tuh Dia Udah Dua Ya Jadi Gitu Pak Ishak Kemarin Itu Saya Bukan Menilai Menilai View Selama Ini Kan Saya Terutama Ya Saya Mengakui Ya Kalau Furner Ya Modul Ajar Gitu Ya Gak Boleh RPP Kok RPP Gitu Ternyata Gak Harus Modul Ajar Boleh RPP Boleh Isi Intinya Yang Yang penting Isinya Gitu Yang penting Isinya Gitu Outcome Base Gitu Outcome Base Itu Satu Yang kedua Oh Harus Ada ATP Gitu Kan ATP Itu Dirumuskan Setelah ATP Iya Betul Tapi Seandainya Di ATP Tidak Ada Di RPP Gitu Atau Di modul Ajarnya Ya Gak Apa Yang penting TPNya Kan Udah Ada ATP Itu Proses Merumuskan TP Gitu Cuman Mengurutkan Aja ATP Itu Ternyata Nah Yang penting Itu CP Dibuat Menjadi TP Itu Harus Sinkron Itu Harus Sinkron Modelnya Bisa Macem-macem Gitu Atau Bagaimana Atau Pak Ishak Mau Pertanya Baik Terima kasih Prof Teman-teman Dari tadi Sudah Nyimak Apa yang Tadi Sudah Sudah Baik Pak Ishak Ibu Bapak Guru Teman-teman Para Pemuda Kalau Saya Secara Pribadi Maupun Secara Akademisi Menyikapinya Begini Kita Ini Kan Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Baik Berusaha Baik Sekarang Kebijakan Nasionalnya Kurmer Begitu Itu Kan Sudah Dipetapkan Mulai 2024 Kurikulum Lain Transisi Dua Tahun Jadi 2026 Harus Memberlakukan Kurmer Nah Secara Politik Ada Pergantian Pergantian Dalam Arti Pemerintahan Kan begitu ya Nah itu Persoalan Lain Ya Persoalan Lain Ya Pergantian Pemerintahan Persoalan Lain Nantinya Akan Dirubah Atau Tidak Dirubah Itu Persoalan Lain Persoalan Yang Dihadapi Hari Ini Harus Dikuasai Kebijakan Nasional Itu Secara Utuk Begitu Jadi Kita Nggak Usah Memprediksi Berimajinasi Berimajinasi Gitu ya Tetapi Mengkritik Boleh Aja Tapi Kritik Itu Konstruktif Gitu Saya Pikir Siapapun Pemerintahnya Siapapun Menterinya Mereka Sudah Berpikir Keras Gitu ya Untuk Mencapai Sebuah Kemajuan Ya Disana Sini Ada titik Lemah Ya Tapi Bukan Berarti Harus Digoreng Bahkan Menjadi Gaduh Gitu Kalau Saya Punya Aliran Prinsip Seperti Itu Ya Ya Gitu Seperti Itu Jadi Ya Terus Aja Seandainya Dirubah Sekalipun Pada Dasarnya Prinsipnya Itu Sama Ya Ujung-ujungnya Dari dulu Kan manusia Utuh Pahisa Sebelum Ada Kurtila Sebelum Ada KTSP Kita Sebagai Guru Bagaimana Kita Mengantarkan Anak Didik Kita Menuju Manusia Yang Utuh Manusia Yang Paripurna Tanda Kutip Manusia Yang Sempurna Gak Bayangkan Kita Mendidik Manusia Agar Utuh Kita Hanya Sendiri Sebagai Guru Sebagai Dosen Kan Belum Utuh Juga Kan Gitu Jadi Secara Bersama-sama Bagaimana Kita Mengantarkan Diri Kita Masing-masing Juga Anak Didik Kita Masing-masing Bersama-sama Mencapai Sebuah Harkat Dan Martabat Serta Prestasi Yang Minimal Standar Di mata Manusia Maupun Standar Di mata Tuhan Minimal Minimal Selamat Di dunia Selamat Di akhirat Itu Minimal Dan Maksimal Selamat Jadi Begitu Pak Isha Udahlah Nggak usah Ikut-ikutan Yang bikin Gagaduhan Kita Enjoy Melaksanakan Pekerjaan Dengan Baik Memang Di salah Sini Ada Lubang-lubang Yang harus Dikritisi Apakah Guru Tidak Penggerak Itu Tidak Punya Hak Mungkin Ada Dasar Pemikirannya Supaya Gurunya Jadi Penggerak Maka Bisa Jadi Pengawas Saya Pikir Mereka Sudah Berpikir Keras Mengeluarkan Kebijakan Ya Gitu Ya Bu Dewi Ada lagi Pak Isha Terima kasih Kita lagi Berbicara Sabun Sama Bu Dewi Jadi Nanti Pak Isha Kalau Emang Ini Berhasil Nanti Salah Satu Unggulannya Nanti Entrepreneur Membuat Sabun Cuci Sama Sabun Buat Badan Dari Minyak Celantah Gitu Jadi Minyak Celantah Dikumpulin Dalam Rangka Sustainable Development Goals Ramah Lingkungan Tapi Juga Menghasilkan Sabun Begitu Ya Bu Dewi Ya Bu Dewi Ada yang Mau disampaikan Pak Isha Kadani Ya Prof Terkait Jadwal Luringnya Ya Prof Ya Next week Ya Prof Rencananya Rencananya Tanggal 17 Bu Dewi Bisa ya Ya baik Teman-teman Mungkin nanti Kita bisa Kopi darat Kopi darat Di Pulau Tidung Ya dengan Pak Ishak Bertemuan Dan teman-teman Nanti Bu Dewi Kasih tahu aja Alat-alatnya Apa saja Biar Pak Ishak Kita gak usah Bawa alat-alat Dari darat Ya Pak Ishak Oh iya Bu Dewi Kan Pak Ishak Bersama Pemuda Kan Dia Mau bikin Ayam Bertelur Ayam Ternak Bertelur Nah Katanya Di Tidung Tuh gak ada Bibit ayam Tapi Kalau kita Bawa dari Jakarta Gak boleh Naik kapal Ada solusi Pak Ishak Kita beli aja Dari Sopi Nanti Bu Dewi Beli Nah Satu Pemuda Satu Mungkin Up